waduh ini makanya hati-hati yang punya setbox setelah digunakan airway ya harus dicabut ya kalau televisi mati setbox dimatiin lagi jangan selalu nyala bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kali ini saya akan buat video cara membuat mesin pendingin atau kipas pendingin untuk semua merek STB saya menggunakan merek metrik jenis Apple DPB T2 baik kita tes dahulu berapa derajat celcius panasnya ini sudah digunakan kurang lebih 1 jam ya teman-teman saya akan gunakan tes terbiasa tes ter untuk bayi pengukur suhu panas bayi saya akan letakkan disini bagian yang ini yang paling hangat ya teman-teman saya akan letakkan testernya saya hidupkan 35,5 derajat celcius naik terus 36 naik lagi 37 derajat celcius 38 derajat celcius 39 derajat celcius 40 derajat celcius 40,1 derajat celcius ya mentok di 40,1 derajat celcius ya teman-teman jadi cukup hangat kalau ini kita teruskan hangat tanpa pendingin ini akan merusak perangkat atau mengurangi umur perangkat yang biasanya bisa mencapai 5 tahun bisa jadi 3 tahun karena hangat ya jadi hangat ini akan membuat perangkat cepat haus dan umurnya semakin pendek ya teman-teman baik kita mulai cara pemasangannya ya teman-teman yaitu kipas DC 12 pol ukuran 8 cm yang ini sampai ke sini 8 cm ya teman-teman kemudian teman-teman butuhkan jack DC ya jack DC 12 pol ini jack DC nanti link pembelian saya letakkan di bawah deskripsi ya teman-teman kemudian adaptor 12 pol saya gunakan yang ini adaptornya yang ujung coloknya sama seperti ini biasanya sama ujung adaptornya seperti ini ya teman-teman yang 12 pol bisa 1 ampere atau lebih ya bisa juga di bawah 1 ampere karena ini hanya 0,1 ampere ya 0,25 ya bisa teman-teman lihat ya 0,25 ampere ya jadi 1 ampere juga lebih dari cukup ya teman-teman untuk adaptornya kemudian double tip teman-teman yang ini ya kita mulai pemasangan ya teman-teman jangan terbalik ya yang bagian kabel warna-warni yang ini ada hitam dan merah ini negatif pasangkan ke negatif kemudian kita pasang double tipnya seperti ini teman-teman kita potong lagi teman-teman saya akan geser seperti ini ya pasang seperti ini teman-teman agar pengeluaran anginnya lebih maksimal kita buka double tipnya setelah dilepaskan double tipnya tinggalkan lemnya kita pasang pada posisi yang paling hangat yaitu sebelah sini ya teman-teman kita pasang posisi menghempuskan seperti ini kemudian kita colorkan adaptornya dan kita hidupkan baik teman-teman ini STB nya sudah saya hidupkan lebih dari 1 jam saya akan tes dengan termometer tidak ada respon kemungkinan tidak ada panas low tulisannya low ini bisa di bawah 30 derajat ya teman-teman saya akan tes lagi masih low ya teman-teman bahkan sangat dingin yang ini jadi setelah kita pasang teman-teman hidupkan 1 jam ini sangat dingin tidak ada panas bahkan terasa dingin karena ada kipas ya teman-teman jadi sebaiknya dipasang dengan kipas angin DC 12V dan saya penggunaan seperti ini teman-teman menggunakan stok kontak 3 jadi yang ini adaptor adaptor pendinginnya yang ini STB dan ini TV jadi sekali kita klik maka akan mati ya seperti ini lihat ini TV nya ya saya akan matikan ya semua mati mati TV mati ya teman-teman jadi sangat simpel kemudian harga kipas ini teman-teman 15.000 10 atau 15.000 ada di toko komputer atau di toko elektronik dan yang adaptornya harganya 40.000 rupiah ya jadi kurang lebih untuk pendinginnya 50.000 atau 55.000 rupiah terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati